Peristiwa perampokan dan penyekapan wali kota Blitar, Santoso di rumah dinasnya turut membuat Wakil Ketua Komisi 3DPRI, Ahmad Saroni, buka suara. Ahmad Saroni menyayangkan dengan adanya peristiwa ini dan mengaku heran dengan pengamanan di rumah dinas wali kota tersebut. Untuk itu, Saroni meminta agar polisi segera membongkar motif kejahatan ini. Dikutip dari kompas.com, Saroni menilai sebagai pejabat utamanya adalah kepala daerah. Sudah semestinya mendapatkan pengamanan khusus. Peristiwa ini pun dianggap sebagai kelalaian yang fatal. Saroni tambah heran, terlebih Santoso dan istrinya disekap komplotan perampok di rumah dinas. Politisi Nasdem ini menilai seharusnya mekanisme pengamanan rumah dinas pejabat diperkataan. Saroni pun meminta agar polri cepat mengusut tuntas kasus ini. Menurutnya, kejadian ini dinilai sudah sangat membahayakan. Polisi juga diminta membongkar motif karena dikhawatirkan ada indikasi lain. Diberitakan sebelumnya, Santoso dan istrinya disekap oleh komplotan perampok pada Senin 12 Desember dini hari. Sebelumnya, para perampok yang berjumlah kurang lebih 4 atau 5 orang itu melumpuhkan 3 anggota Satpol PP yang berjaga. Dalam aksinya, para pelaku menggodol uang tunai senilai 400 juta rupiah dan sejumlah perhiasan. Polisi masih melakukan pendalaman dengan memeriksa seksi dan rekaman CCTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!